Terima kasih masih bersama Desi di Pojok Arena. Prestasi yang diraih seorang atlet memang patut diapresiasi. Seperti prestasi puluhan atlet Tekbodo asal kota Prabowo-Linggo yang kemarin menerima bonus nilai jutaan rupiah dari pemerintah setempat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Pojok Arena hari ini. Saatnya Desi pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat beraktifitas, junjung tinggi sportifitas, salam olahraga. Sebanyak 29 atlet Tekbodo asal kota Prabowo-Linggo mendapat apresiasi dari pemerintah kota Prabowo-Linggo melalui KONI setempat. Tidak tanggung-tanggung, uang pembinaan yang diberikan mencapai jutaan rupiah tergantung medali yang diperoleh masing-masing atlet. 29 atlet yang mendapat bonus berupa uang pembinaan itu adalah mereka yang berhasil meraih medali di berbagai ajang kejuaraan. Empat medali dari atlet prestasi dan sisanya dari atlet semi-prestasi. Puluhan medali itu diraih selama kurun waktu 6 bulan terakhir, mulai bulan Juni hingga Desember 2021. Total medali yang diraih terdiri dari 42 medali emas, 22 perak, dan 23 medali perunggu. Dengan banyaknya medali yang diraih dari berbagai cabor, Pemkot Prabowo-Linggo berencana untuk bisa mengelar kejuaraan berbagai cabor di tingkat regional. Tentunya saya mengapresiasi kepada cabor Tekbun Pemkot Prabowo-Linggo yang terus melakukan kadrisasi ya, sehingga tidak kehabisan aparat atlet, sehingga kadrisasi berjalan, sehingga meraih prestasi yang luar biasa, membanggakan. Tahun kemarin, sekarang, tentunya itu menjadi semangat kami, dan kami minta kepada KONI untuk terus, cabor-cabor yang ada dalam ngawungan KONI, untuk semua diaktifkan, sehingga bisa menolehkan prestasi-prestasi yang buat kebanggaan dari kita semua, itu warga Kota Prabowo-Linggo. Melalui bonus prestasi ini diharapkan, bisa semakin memacu semangat atlet agar lebih giat berlatih dan meraih prestasi tingkat nasional hingga internasional, sekaligus mengharumkan nama Kota Prabowo-Linggo. Farid Fahlevi, JTV